Terima kasih atas sambutan hangatnya di penida ofisial. Saya siap menyajikan berita atau informasi terkini dan aktual untuk Anda. Pernyataan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata tentang kemungkinan penangkapan buronan kasus korupsi Harun Masiku dalam waktu seminggu menuai kontroversi. Alex kemudian meluruskan ucapannya tersebut. Pada selasa dalam kurung 11 Juni 2024 setelah rapat bersama Komisi I3 DPR di Senayan, Jakarta, Alex memberikan klarifikasi mengenai perkembangan perburuan Harun Masiku. Ia menepis anggapan bahwa proses hukum terhadap Harun Masiku terkait dengan konstelasi politik. Sebenarnya nggak ada hubungannya ya karena kalau dari pimpinan sendiri nggak sampai ke sana. Nggak ada yang menghubungi satupun pimpinan di antara empat, kata Alex. Alexander Marwata menegaskan bahwa tidak ada intervensi dari pihak luar dalam penanganan kasus Harun Masiku. Alex menyatakan bahwa KPK terus memeriksa saksi-saksi terkait kasus ini dan berharap Harun Masiku dapat ditangkap dalam waktu seminggu. Alex menyebutkan bahwa ada informasi yang mengindikasikan keberadaan Harun Masiku di Jakarta yang mendorong pemeriksaan saksi-saksi lebih lanjut. Pernyataan Alex ini memicu polemik. Mantan penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai bahwa ucapan Alex justru dapat menghambat perburuan Harun Masiku karena memberikan kesempatan bagi Harun untuk berpindah tempat. Yudi mengkritik janji Alex yang berseberangan dengan upaya senyap para penyidik dan meminta Alex bertanggung jawab atas pernyataannya. Ia menantang Alex untuk mundur dari jabatannya jika Harun Masiku tidak tertangkap dalam waktu seminggu. Ketua IM57 Institut, M. Praswat Nugraha, juga mengkritik ucapan Alex. Menyatakan bahwa mengumumkan keberadaan buronan sebelum penangkapan adalah praktik yang tidak lazim dalam penegakan hukum dan menimbulkan kecurigaan adanya motif lain dari Alex. Praswat Nugraha curiga bahwa pernyataan Alex Marwata mengenai keberadaan Harun Masiku merupakan upaya untuk mengirim pesan kepada Harun bahwa persembunyiannya telah diketahui. Dia khawatir hal ini bisa menghambat penyidikan karena memberikan kesempatan bagi Harun untuk berpindah tempat. Praswat menyebut bahwa tindakan tersebut bisa dianggap sebagai upaya menghalang-halangi penyidikan yang melanggar pasal 21 UU Tipikor. Selain itu, Praswat menduga bahwa Alex mungkin mencoba menaikkan posisi tawar dengan partai politik tertentu. Pernyataan Alex dianggap bisa memperkuat dugaan bahwa Harun Masiku digunakan sebagai alat politik. Menurut Praswat, Alex mungkin memberi sinyal bahwa Harun bisa ditangkap kapan saja jika pihak tertentu tidak memenuhi keinginan Alex sehingga Harun terus menjadi alat bargaining politik selama 4 tahun terakhir. Masyarakat anti-korupsi Indonesia dalam kurung maki melalui koordinator Boyamin Saiman meminta KPK untuk tidak banyak melakukan drama dan segera menangkap Harun Masiku jika memang sudah mengetahui posisinya. Boyamin mengkritik pendekatan KPK yang terlalu ramai dan bombastis yang menurutnya bisa menyebabkan target kabur. Boyamin menekankan agar KPK bertindak langsung tanpa banyak mengumbar informasi yang tidak perlu kepada publik. Alex Marwata meluruskan pernyataannya terkait penangkapan Harun Masiku. Dia menegaskan bahwa dia tidak berjanji menangkap Harun dalam waktu sepekan, melainkan hanya berharap atau mengatakan mudah-mudahan. Alex juga berharap Harun akan bersikap kooperatif dan menyerahkan diri, karena itu lebih baik bagi dirinya. Alex membeberkan adanya permintaan dari penyidik KPK untuk mencegah sekjen PDIP Hasto Kristianto ke luar negeri, tetapi pimpinan KPK menolak usulan tersebut. Menurut Alex, pencegahan terhadap Hasto belum diperlukan karena Hasto dinilai kooperatif dan selalu memenuhi panggilan KPK. Hasto masih berada di Jakarta dan telah diperiksa sebagai saksi dalam kasus Harun Masiku. Hasto Kristianto telah diperiksa tiga kali oleh KPK, yakni pada Januari dan Februari 2020, serta pada awal pekan ini. Dalam pemeriksaan terakhir, penyidik menyita ponsel dan buku catatan milik Hasto. Harun Masiku menjadi tersangka dalam kasus swap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan, di mana Harun diduga menyuap 600 juta rupiah untuk memuluskan jalannya menjadi anggota DPR melalui jalur pergantian antarwaktu pol. Wahyu Setiawan telah diadili dan kini bebas bersyarat sedangkan Harun Masiku masih buron. Sekian berita yang dapat kami sampaikan hari ini, sampai jumpa pada waktu berikutnya dan berita selanjutnya. Jangan ragu untuk subscribe dan memberikan komentar. Salam dari pendidak ofisial. Terima kasih telah menonton!